Warga di Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curu, Kota Serang, Banten membongkar makam seorang warga yang dimakamkan dengan menggunakan prosedur COVID-19 oleh petugas dari Rumah Sakit Provinsi Banten. Pembongkaran makam ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pernyataan resmi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Banten terhadap pasien. Namun tiba-tiba, jenazah almarhumah yang diketahui bernama Asia dimakamkan dengan protokol COVID-19. Hingga saat ini pihak keluarga juga belum menerima surat apapun termasuk hasil tes usap dari pihak Rumah Sakit tempat Asia mendapatkan perawatan. Inilah yang membuat keluarga almarhumah meragukan vonis COVID-19 pada almarhumah. Pihak keluarga juga akan berencana melaporkan kejadian ini ke pihak Ombudsman karena pihak Rumah Sakit Banten dinilai melakukan cacat administrasi. Menurut suami almarhumah, almarhumah dirawat karena memiliki penyakit asma. Namun pihak Rumah Sakit memberi tahu secara lisan kepada pihak keluarga jika Asia positif COVID-19 hingga Asia akhirnya meninggal dunia. Memang dikabarinya kan begitu, tapi nyatanya tanda buktinya belum ada surat selembar, cuma dikasih surat kematian. Surat kuning. Jadi nggak ada bukti bahwa istri saya itu kena COVID-19. Pihak RSUD Banten dinilai terlalu ceroboh lantaran memfonis COVID-19 tanpa disertai surat keterangan resmi. Padahal jika ada keterangan resmi COVID-19, pihak keluarga tak akan membongkar makam tersebut. Kalau ini ninggalnya positif COVID-19, mungkin saya juga menolak lah dari keluarga menolak untuk membongkar kembali dan keluarga juga mungkin nggak berani membongkar karena tahu sendiri virus ini kan berbahaya gitu. Makanya saya juga nggak begitu melarang ya karena tidak di dasari surat-surat itu, ya bingung kan. Warga di kampung ini tidak melarang saat suami korban membongkar makam karena memang tidak ada surat pernyataan COVID-19 dari pihak rumah sakit. Ariel Maranus dan Noki Andrianto melaporkan dari kota Serang, Banten.